Intro PLTK di Subkabupaten Pati, Teguh Widiat Moko mengatakan Kabupaten Pati tidak membuat posko penyekatan untuk mengantisipasi warga yang nekatmu di kelebaran Posko penyekatan hanya berada di kabupaten atau kota yang menjadi perbatasan provinsi Diketahui mulai tanggal 6-17 Mei mendatang, Kementerian Perhubungan kembali melarang masyarakat Untuk mudik kelebaran atau mudik hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah Seperti halnya pelarangan mudik di tahun 2020 Namun, Teguh juga mengatakan pelarangan tahun ini lebih longgar daripada tahun kemarin Jika di tahun 2020 setiap perbatasan kabupaten atau kota terdapat posko-posko penyekatan Sementara di tahun ini hanya di perbatasan provinsi saja Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan membuat posko pemantauan Di sejumlah titik wilayah Kabupaten Pati Jika didirikan posko pemantauan, akan didirikan di tempat yang sama seperti tahun-tahun lalu Dari Pati Umar Hanafi, Mitra Pos, melaporkan Sampai jumpa di tahun 2020 setiap perbatasan Jika di tahun 2020 setiap perbatasan